Rusia dilaporkan akan mengirim senjata kayaman untuk mendukung operasi kelombok hauti melawan kapal-kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Senjata yang bakal dikirim yakni rudal jelajah anti kapal P-800 Onyx. Rudal milik Rusia ini terbilang mematikan hingga membuat angkatan laut di seluruh dunia takut. Melasir forces net Rabu 3 Juli, P-800 Onyx adalah salah satu rudal jelajah anti kapal supersonik terkuat Rusia. Rudal tersebut dipandu oleh satelit dan dapat diluncurkan dari darat atau laut. Senjata dengan berat 3 ton ini memiliki kecepatan hingga Mach 2,6. Dengan kecepatan supersoniknya, ia memiliki peluang besar untuk menghindari sistem pertahanan angkatan laut, bahkan mengalahkan tindakan pencegahan elektronik. Onyx mampu membawa muatan konvensional atau nuklir, dengan demikian senjata ini mampu menghancurkan target seperti kapal induk. Hulu ledak konvensionalnya juga dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Rencana Rusia ingin memasuk Onyx akan menjadi momong baru bagi kapal-kapal angkatan laut barat yang sedang menanggapi krisis saat ini di Timur Tengah. Kelompok HOTI diyakini telah memiliki rudal jelajah antikapal supersonik P-800 Onyx buatan Rusia yang diperoleh melalui surya dan milisi Hispulauh Lebaran.